Empat bulan jelang pemilihan umum, calon wakil presiden nomor urut 02, Santi Yagauno, terus berkampanye. Kali ini, Sandi melakukan olahraga lari bersama sejumlah komunitas runner solo. Kegiatan lari ini mengambil rute dari Bandara Adi Sumarmo hingga Waduk Cengklik Boyolali, Jawa Tengah. Sandi mengaku, olahraga lari sudah sering dilakukan sejak tahun 2000 lalu. Dalam seminggu bisa lima kali berlari dengan jarak tempuh sekitar 5 hingga 8 km. Dalam kampanyenya kali ini, Sandi sengaja memilih berolahraga lari karena bisa mendapatkan tiga manfaat, diantaranya bersilaturahmi, sehat dan berwisata. Kalau kampanye sosialisasi biasa aja, ya tentunya positif, tapi kalau kita bisa ikut menularkan gaya hidup sehat kepada masyarakat, sehari 30 menit aja beraktifitas seperti ini akan mengurangi beban biaya kesehatan ke depan, karena hidup sehat itu dimulai dengan beraktifitas yang sehat setiap pagi, paling minimal 30 menit. Dengan ini insya Allah kita sebut sebagai promotif preventif ya, ini untuk mengkampanyekan gaya hidup sehat. Jalan pasangan Prabowo-Subianto ini berharap olahraga lari bisa menjadi budaya masyarakat, karena lari diakini menjadi olahraga yang mampu menjadi fondasi untuk memangkas biaya kesehatan negara ke depan. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, AINUS, melaporkan.